Kabar miris kembali datang dari salah satu artis jebolan Indosiar, yakni Ati Kodong terkait dengan pekerjaannya saat ini. Padahal Ati Kodong sempat bersaing dengan Lesti Kejora pada ajang pencarian bakat itu. Bahkan, kini Ati Kodong nyaris tidak pernah ada muncul di layar kaca alias di televisi. Artinya, Ati Kodong sangat jarang muncul di berbagai acara televisi di Indonesia. Dari sejumlah pemberitaan menayangkan, Ati Kodong sekarang lebih sering mengisi acara offline. Ati Kodong masih terus bekerja sebagai penyanyi dari panggung ke panggung. Ati Kodong memilih menjadi penyanyi daerah dan mengisi berbagai acara. Terlihat dalam unggahan terbarunya, Ati tampak mengisi sebuah acara pesta pernikahan. Jarang tampil di TV, kini Ati Kodong memilih berkarya dengan caranya sendiri. Postingan Ati Kodong itu juga banyak tuai pujian dari warganet. Masih banyak fans Ati Kodong yang terus memberikan dukungan kepadanya. Selama ini diam, Lesti mendadak remehkan sosok Ati Kodong saat tampil di televisi. Sebelumnya, hubungan Lesti Kejora dan Ati Kodong memang sempat dituding memanas. Hal ini lantaran Ati Kodong sempat menyentil kehamilan Lesti Kejora yang dinilai beda hitungan bulan. Saat itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak menggubris omongan Ati Kodong. Dikira sudah baikan, belakangan heboh omongan Lesti Kejora sentil Ati Kodong. Video yang diunggah di kanal YouTube Indosiar tersebut memperlihatkan Soimah yang melontarkan candaan untuk Lesti Kejora dan Rara. Ia mengatakan jika Lesti Kejora dan Rara ikut kompetisi Dangdut Akademi saat ini bakal kalah dengan kontestan lainnya. Kamu, Lesti dan Rara, beruntung kalau ikut Dangdut Akademi yang sekarang pasti enggak menang, celetuk Soimah sambil tertawa, dikutip greatfame.id dari kanal YouTube Indosiar. Lesti Kejora pun menanggapi candaan Soimah dengan menyeret nama Ati Kodong, lawannya di Dangdut Akademi. Mak, yang lebih beruntung lagi dedek. Lawannya waktu itu Ati Kodong, coba kalau sekarang, aduh, kalah, timpal Lesti Kejora. Sontak seisi studio dibuat shok dengan pernyataan Lesti Kejora tersebut. Emang Ati Kodong jelek banget, dek, tanya salah seorang host. Host lainnya pun ikut menimpali yang bikin Lesti Kejora langsung ketar-ketir. Parah, timpal yang lainnya. Lesti Kejora lantas menjelaskan jika yang ia tengah membahas soal usia kontestan pada saat itu yang sudah cukup berumur. Bukannya merendahkan kemampuan Ati Kodong. Secara umur, kalau ini kan semua belasan, jelas Lesti Kejora. Sontak ucapan Lesti Kejora bikin para fans ketar-ketir idolanya terkena masalah lagi dengan Ati Kodong. Sebagai tambahan informasi, Ati Kodong lahir di Tongke-Tongke, Sulawesi Selatan, pada 25 Desember 1988. Nama Ati Kodong mulai dikenal banyak orang usai keluar sebagai pemenang runner-up Dandut Akademi tahun 2014. Ibunda Ati sudah meninggal pada tahun 2015. Usai menjuarai kontes Dandut, Ati sukses mengeluarkan beberapa single lagu seperti tak bisa melupakanmu dan kumis.